Kita akan melihat juga dari Fredo, seperti biasa bermain cukup agresif, langsung di stun, dibakar lagi luminernya, benar-benar dibuat kabur dari Chow-nya, benar-benar dibuat juga dari seorang Clay-nya membersihkan, dan bahkan langsung diamankan juga, sedangkan kita lihat One yang lebih memilih untuk mengamankan Blue Bob terlebih dahulu, dan Jill-nya juga sendirian. Oke, tapi kali ini ada yang berbeda, Rinasmi langsung berada di arah bottom lane juga, dia bakal coba bantu pergerakan dari tim Genfix Arrow Wolf, bakal coba untuk ngeganggu di arah bottom lane dari tim Evo's Legends. Ya, sendirian banget, dan kita lihat juga rotasinya menuju ke arah bawah, masih mencoba untuk dijagain sama Rinasmi-nya, untuk Little Crab yang sudah mulai muncul, dan didapatkan oleh Bajan. Gak sengaja ke tabung, kayaknya. Dan kita lihat juga di arah mid lane, cuma untuk dibersihkan lagi, masih ada luminernya juga, yang kali ini tidak bermain cukup agresif, masih agak bermain aman ya. Ya, sini. Tidak setengahnya minggu lalu. Iya, karena mungkin belum menang, tapi nanti kalau udah mungkin momentumnya menang, kali ini luminernya bakal coba dipaksa, ada flameshoot dari seorang Fredo, tapi it's okay, masih bisa menyelamatkan luminernya, dan dengan Senfoon-nya, luminernya masih bisa recall. Aku gak tau kenapa ya, aku juga suka main Hayabusa, walaupun aku gak jago seperti Bung Cornet, tapi kalau dengan buff merah, aku agak sedikit sulit Bung Cornet kali ini, menggunakan Hayabusa dengan tidak adanya cooldown reduction. Sebenernya tidak apa-apa ketika tidak dikasih buff biru ya dari Hayabusa, jadi mereka, player-player Hayabusa itu selalu memainkan cooldown-nya. Jadi kalau misalkan kamu ngomongin soal Emblem Assassin, Emblem Assassin itu bisa full-in plus 10% cooldown, dan sisanya dari item-itemnya, seperti yang dipakai sama Tutur waktu itu. Iya. Jadi bener-bener diamanin, kalau Tutur dia pakai 2 item lifesteal, dari Endless sama dari Bloodlust. Iya. Ditambah lagi sama dari item yang mirip, Hunter Strike. Hunter Strike, yes benar. Itu Hunter Strike itu selain cooldown reduction, itu ada penetration-nya juga, ditambah dia ada Moving Speed. Ketika 5 kali sabetan, 5 basic attack, dia bakal lari ngibrit-ngibrit-ngibrit-ngibritnya. Dan mungkin, itu disitu dia bisa nge-spam Quad Shadow ataupun bisa Surikane-nya ya. Tapi disini lihat MPL Arena, masih ramai sekali tentunya kali ini. Menonton pertandingan, baru ini adalah match yang pertama. Ingat, kita ada... 10 match hari ini. Hah? 10 match? Maghrib kelarinya. Lebih dari Maghrib dong, serenya dong Maghrib. Lihat lagi diskusi antara Achille dan juga Kiddo. Tapi kalau Groot sama Jake Lee, udah ngobrol aja ya. Tuh, 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 terus, terus, sobat. Apis, apis. Ini... Wish. Kita lihat... CW aja langsung. Enggak, maksudnya Wish udah ada. Lambang MPL gitu. Oh iya, siap. Oke, kita langsung masuk lagi ke gamenya. Kita lihat juga dari Yor-nya. Wih, nabrak tembok dan flicker balik ke belakang. Dan ada Luminar juga langsung di swap sticker, tapi masih ada Jill. Yang mungkin akan move ke arah atas untuk mengamankan. At least dapet krepnya ya. Yes, bener banget. Tapi disini... Dapet langsung yang gedenya. Uh, yang lumayan gendut ya. Tapi Rack masih level 3 tadi aku lihat kalau nggak salah. Udah level 4? Nggak, nggak, nggak. Masih level 3. Iya, bentar lagi ya. Masih level 3. Lumayan tertinggal cukup jauh. Tapi Bajan hampir saja melempar seorang Jill. Nah, ini, Nah, Nung. Kali ini Luminar juga belum punya The Way of Dragon. Mungkin Jill masih bisa bebas untuk bergerak ke arah Luminar. Dan udah mulai sticker-sticker. Udah mulai tengil ya dari Luminar ya. Sudah memberikan sticker-sticker. Dan kita lihat sini ada 3 juga. Oh my God. First blood. Uh, cukup cepat. Dan bahkan Akai-nya di ejector ke arah belakang. Tidak ada flicker lagi. Tapi Bajan yang masih di cover juga oleh seorang Fredo. Dari Akai-nya masih bisa mundur ke arah belakang. Fredo lihat berani banget. Dihukum Luminarnya tidak bisa tengil. Masih cukup berani. Didorong lagi dengan sharing torrentnya Fredo. Oh my God. Dia pede banget kali ini Fredonya. Kenapa? Karena lihat. Dari dua pemain tim Evos Legends mereka belum memiliki level 4. Tapi kali ini udah level 4 dari seorang Bajan. Dan juga Luminar. Hati-hati kalau terlalu dive seperti tadi. Bisa bilang Fredo adalah melakukan sedikit... Ini offside banget tadi Bung Kornet ya. Dia bisa jadi pick off kalau dipaksa oleh Bajan dengan ejectornya. Tidak bisa. Masalahnya dia tahu dia punya sharing torrent. Makanya tadi dia berani banget. Dan juga ada Hayabusa. Makanya ketika Bajan yang deket dia langsung lewat. Kita lihat di sini di arah atas juga. Dari seorang Bus. Walaupun ada Revitalize. Masih cukup bisa lihat di sini. Oh my God. Dibalikan dengan final tisad. Dan bakal didapatkan. Masih ada Tepesan Plates. Berubah menjadi bola-bola Lucia. Dan Fredo juga mencoba untuk langsung gesit ke arah. Bawa kita lihat Trinas. Ini ternyata. Harus diamankan di arah bottom line. Sedangkan itu di arah top line. Wan berhasil mendapatkan seorang Klee. Terlalu memaksa mendapatkan seorang Boots. Tapi Boots terlalu teki dan Luminer. Masih ada upshot tambahan. Dengan mengundangkan Shunponya. Baik sekali permainan dari seorang Luminer. Ya sekali ini Jilf akan melakukan clearing minion di arah bottom line. EVOS sudah mulai menunjukkan permainannya. Udah mulai barbar dari tim EVOS. Dan sampai saat ini. Hanya EVOS Legends saja yang mengundangkan Terisla di season yang kelima. Ya sebenernya. Dan ini adalah match yang ketiganya ya. Kalau gak salah. Game ketiganya untuk tim EVOS pakai Terisla. Dia juga dipakai oleh seorang Boots. Yang suka nonton Dora waktu kecil ya. Iya. Terisla bukan Terisla ya. Kita lihat di sini. Oh my god. Terisla. Iya. Udah damage-nya gede banget. Langsung tempel soplet. Tapi Fredo coba nyelamatin dan gak berhasil. Lihat Wan. Gesit banget. Sedangkan itu Rinasmi. Di bawah dia gak bisa kemana-mana lagi. Bungkornet. Yes. Bener banget. Dan kita lihat juga. 5-1 kedudukan sementara. Dan turutnya diamankan. Dan bahkan ayah busanya juga di bawah. Diamankan lagi. Oh my god. Mencapit 2. Tapi tidak bisa lihat. Bajannya flikir. Dan dilempar balik Akai-nya. Mencapat untuk Zekundo. Dan bahkan 2 off-dragon. Dan langsung berubah ke Sorakai. Oh my god. Terlalu offside. Untung menahan posisi seperti itu. Tapi Wan. Dapetin turtle. Dapetin red buff. Dapetin blue buff. Ini dia gameplay EVOS. Yang mungkin kita kenal. 7-1 sekarang. Mereka mulai balik lagi dengan gameplay mereka. Mencoba untuk menyusul ketertinggalannya. Di awal-awal. Bener banget Jill kali ini. Tidak bisa sebebas di game yang sebelumnya. Bungkornet dan Fredo. Bakal coba menahan posisi di situ. Dan Clay juga lebih sabar lagi. Tidak mau terlalu barbar seperti di early game tadi. Bener. Jika dia mencoba untuk mendapatkan 1 poin di arah top lane. Tapi malah harus kehilangan. 1 poin di atas dan 1 poin di bawah. Yes. Menempat blender. Lihat dilempar balik lagi. Dengan gunakan ejector-nya. Dan di arah bottom lane-nya. Wan-nya. Nge-push juga. Bersama seorang Isan. Coba untuk nge-cover juga. Mungkin akan mengambil buff merahnya dulu. Yes. Buff finnya akan diambil. Dan langsung diamankan juga oleh seorang Wan. Dan lihat cukup geset sekali. Jari jemari dari seorang Wan. Dan langsung didapatkan juga. Turet keduanya. Oleh Muhammad Ridwan. Yes. Tapi kali ini. Lihat di time. Warna play from Bajan. Yor udah melakukan Uriken Dance. Tapi ternyata. Dibalikan kembali ada tanpa sub-play. Unstabable didapatkan oleh seorang Muhammad Ridwan. Bajan. Unstabable 4. Dan Fredo-nya juga. Harus ditubangkan. Double kill. Yornya diinjang. Royal Dragon juga digunakan oleh seorang Luminer. Dan bahkan lihat triple kill. Dari seorang Wan. Udah aku bilang. Ketika dari tim Gen Flix kali ini. Bakal coba menangani. Masih mau maniak. Oh enggak ternyata. Diamankan oleh seorang Rek. Bung Cornet aku udah bilang. Ketika Valir diambil Gen Flix. Mereka pasti udah tahu. Bakal ada satu hero yang bakal menuju ke belakang. Aku udah bilang. Salah satunya adalah Ling. Dan ternyata. Bener-bener efektif sekali dari seorang Wan. Berhasil mendapatkan point kill. Hingga tujuh. Di beli siang dengan enam. Ini bener-bener enak banget sih. Tujuh kill dan juga menggunakan bounty hunter. Tujuh dikali delapan puluh. Berapa ada jermes? Tujuh kali delapan puluh. Segitu. Segitu. Ya. Terima kasih banyak. Saya kan enggak jago hitung-hitungan. Ya udah. 560 kalau enggak salah. Hah? Enggak ada lah. Tujuh kali berapa? 7 kali 8. 7 kali 8. 7 kali 8. 560. Bener. Bener-bener. Gimana sih? Ya gimana ya? Disuruh ngitung ya. Oke. Maximum charge. Didorong balik lagi. Namun akan sharing torrent. Dan kita lihat juga. Satu, dua, tiga. Sudah dapatkan. Bahkan empat turret ya. Sudah dapatkan dari tim I-Foss. Dan oke luminer. Mencoba untuk mengincar kah. Ada boots lagi ya. Cukup mengganggu. Terjepit dia bajannya. Masih mencoba untuk kabur juga. Dan bahkan ada luminer. Fredo-nya kali ini tumbang. Memang saplai. Mencoba untuk masuk lagi kah. Mencoba untuk bertahan. Dari seorang wanita yang mungkul tuh mundur. Dan bahkan ejector. Ternyata luminer yang dilempar. Tapi ada penalti zone. Dan ada boots aja. Jadi harus tumbang. Oh my god. Gameflakes Iron Wolf kali ini terjepit. Tidak bisa bergerak. Sneaker, sneaker. Recall, recall. Dilakukan oleh teman-teman dari I-Foss. 13-1. Dan Crybaby, Cry. Dari seorang luminer. Masih bisa sunbow lagi. Udil. Udil muncul lagi juga. Dimana-mana ada Udil kali ini. Lihat. Fredo bakal coba bakar. Tuh. Gak bisa. Gak bisa dia nyangkut. Dan bakal langsung dipanis. Terlalu tengil. Dari seorang Isan. Dan dia hanya tertawa. Terbak-bak. Iya. Dia cuma ketawa aja loh. Gak ada merasa bersalah. Isan. Isan. Oh my god. Sunpo nabrak tembok. Iya. Salah satu taunting yang luar biasa ya. Berhasil mendapatkan satu poin untuk si I-Rowol. Haduh ya Allah. Haduh tuh. Haduh. Hah. Isan. Isan. Untung pacar kamu cantik ya. Eh maaf. Bani lagi nonton gak jadi. Haduh. Luar biasa kali ini Isan ya. Iya. Mau sosokan ini dia sunpo nabrak tembok. Mau sombong mau sombing. Oke. 19 detik lagi untuk Lord yang pertama. Yang akan hadir di layout down. Sudah di zoning juga. Sudah hidup kembali. Si Isan. Ya 1500 critical. Sudah dimiliki oleh seorang One. Iya. Damage-nya gede banget. Oke. Ini udah enak banget sih mereka. Siapa yang membutuhkan. Boots-nya juga berani banget loh. Nongkrong di depan. Di start. Ada Hurricane Dead juga. Raven's lights dibuka. Dan apakah emang sengaja Boots-nya? Dia pengen ngasih waktu. Buying time untuk tim Evos dapetin Lord yang terhormat. Iya. Bapak Lord yang terhormat. Lihat Boots-nya. Itu tadi gak kena revitalize loh. Iya. Kalau kena buset. Tidak akan mati juga sih. Cuma lebih lama. Iya lebih lama lagi. Tapi ya cukup baik juga permainan Boots. Sengaja dia untuk menumbangkan dirinya. Mengorbankan dirinya. Iya. Sacrifice himself untuk dapetin Lord yang pertama. Sacrifice. Iya sacrifice. Iya. Tapi kali ini one-one ada Jill disini. Bokal coba untuk melakukan watch shadow. Gak mau terlalu. Karena kalau ada shadow kill masih ada Tempest of Blade dari seorang one. Yes. Dan melompat lagi dia di antara dinding. Tuh. Lihat maximum charge-nya. Dan bajannya lihat. Pakai shadow mask. Mau lempar kah? Enggak ternyata. Oh dia mau lempar lumine. Iya. Dia lagi nyari momen juga yang pas. Bener-bener udah dipop up ejector-nya. Tembak lagi. Cepet banget ya. Iya. Tembak lagi. Iya harusnya magic shoes. Nih lihat nih. Keker lagi tuh. Ini tembak lagi. Iya. Tembak terus Pak Ji. Tembak terus. Gak diterima-terima ya. Ranger Mas. Eh. Bener juga kamu kalau ngomong. Tapi bajannya udah berada. Flicker kah? Flicker di lempar ternyata Akai-nya. Langsung diseruduk lagi. Dan bakal kita mencari one-nya di arah belakang. Tempest of Blade. Mas coba untuk masuk juga. Dan bakal dari Lord ya. Mencoba untuk mendapatkan ibn tut-ret ya. Dan kita lihat masih bisa di def kah. Mencoba untuk langsung penalti zone. Dan bakal langsung meledak begitu aja. Lord ya toh rahmatnya. Mau dipaksakah? Enggak ternyata. Dan one-nya lebih milih untuk arah mid lane-nya. Yes. Sekali ini one coba untuk dapetin di arah top. Juga dipaksain bengkornet. Dengan damage yang dimiliki seorang one. Berhasil mendapatkan dua turret ini bitter. Oh. Masih bisa untuk ditahan ternyata. Masih ada satu turret terakhir di arah bottom lane. Dan rack-nya hanya menunggu di boost. Dilempar lagi maximum charge-nya. Balik lagi ke boost ini. Kayaknya boostnya ada cooldown ini ya. Apa? Itu ditip ke rumbut itu dapet cooldown. Iya. Bener banget. Itu ada time machine. Time machine. Anjay. Keren juga time machine. Nahon siate. Bisa bahasa Inggris tau ah. Manetasia. Manetasia. Manetasia sama siya artinya sama. Oh iya kehit. Enggak. Sama Jim. Kita lihat kali ini. Bakal ada Temosomple dan ternyata dipaksa. Caraclay. Oh my god. Dijamankan lignya. Killing spree. Oh my god. Bungkornet luar biasa. Oh minernya menghidup sorak play. Duel of dragon. Dabang ada bajan juga. Akanya mengirakan dilempar. Tapi lihat base-nya terbuka bebas. Mencoba untuk masuknya. Mencoba untuk diajar lagi. Mencoba untuk fokus. Di arah bottom lane-nya. Mungkin akan dipus oleh tim E-Foss. Bootsnya dilempar belakang lagi. Dan penonton sudah mulai bersorak. Sorak. Sudah mulai berisik di sini. Di MPL Arena. Dan bahkan lihat. Wuuu. Maksimum tersebut lagi. Dan lebih fokus lagi mengamankan. Ini bisa tersebut di arah bottom lane. Apakah akan coba dipaksakan kali ini. Bungkornet. Empat hero yang tersisa. Tidak ada awan tapi. Oh dilempar injektor. Dan bahkan kita lihat juga di nasbinya. Bacau-bacau bertahan tapi tidak bisa. Damage-nya terlalu besar. Final teaser hanya mengenuhi Akai. Dan Akai jadi seronok maling. Dan juga jilnya. Aduh stubung. Masih ada Klay kali ini. Lihat dengan Chaos Asol. Dia memecahkan Immortal. Tapi panjang. Berhasil mendapatkan Klay. Dan berhasil survive. Kali ini Mega Kill. Dapatkan Wild Ball. Lihat mereka semua berdiri di base-nya. Cry Baby Cry. Dan E-Moss is born. 2-1. Oh my God. E-Moss berhasil membalikan keadaan. 2-1. Berisok. Good game. Well play. Untuk tim Gameflips. I roll off. Setidaknya mereka masih mendapatkan poin. Pertama. Oh my God. Astaga. Aku gak percaya kali ini. Lihat.